Ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deliserdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari mengeruduk Batalion Artileri Medan Armat, 2 Oktober 5 Kilap Sumagan. Mereka membawa mayat raden barus korban dugaan penganyayaan yang dilakukan personel TNI dengan kondisi kepala luka dan perut diduga kena tusuk senjata tajam. Pantauan di lokasi, awalnya warga berkumpul di rumah duka korban di Dusun 4, Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deliserdang sejak pagi menunggu jenazah korban tiba usai di autopsi. Setibanya mobil ambulans, warga langsung bergerak beramai-ramai membawa mobil ambulans berisi mayat korban ke Batalion Artileri Medan Armat, 2 Oktober 5 Kilap Sumagan yang berjarak sekitar 2 km. Mobil ambulans dikemudikan sopir dan diisi keluarga melaju pelan-pelan, diikuti warga yang berjalan kaki, juga menaiki sepeda motor dari belakang, sambil berjalan menuju armat. Warga terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena mereka sempat dihalang-halangi personel TNI berseragam lengkap hingga mobil ambulans mogok tak mau menyerah. Masyarakat akhirnya melanjutkan perjalanan dengan cara mendorong mobil beramai-ramai. Kurang lebih 200 meter sebelum tiba di gerbang Batalion Armat, 2 truk pengangkut personel TNI keluar dari batalion dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak masyarakat. Diduga, mobil ini akan menghalau masyarakat yang semakin dekat ke batalion karena dikabarkan panggam satu bukit barisan lecan Mocamat Hasan berada di dalam. Namun dua truk tadi memutar balik dan menutup jalan kurang lebih 50 meter dari gerbang batalion untuk menghalau masa masuk. Setibanya di depan armat situasi sempat memanas karena warga berusaha masuk ke dalam menemui petinggi batalion. Salah satu warga, Herna, mengatakan Raden Barus merupakan korban kekejaman personel TNI. Ia menyebut, aparat negara itu beramai-ramai membantai pria 60 tahun tanpa belas kasih. Kedatangan mereka ke batalion menuntut keadilan toasnya Raden Barus diduga akibat digebuki dan ditusuk. Kesini nuntut keadilan. Dia pelindung kenapa dia pembunuh, kata Herna. Dijumpai di depan batalion artileri Medan Armat 2 Oktober 5 Kilap Sumagang. Sabtu 9 November 2024, Herna mengungkap, sejauh ini korban tewas akibat penyerangan ini baru satu orang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.